Masih dalam sidang pembunuhan Brigadier Yosua, Putri Centrawati, istri Fede Sambo yang juga terdakwa kasus ini, dicecar hakim saat bersaksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Ketua Majelis Hakim melakukan cross-check untuk mengungkap kasus pembunuhan Brigadier C dengan kesaksian pihak lain untuk mengungkap siapa yang berbohong. Salah satu pertanyaan terkait pemakaman kehormatan dari kepolisian untuk Brigadier Yosua. Apakah saudara tanah tangan berita acara yang seolah-olah saudara diperiksa padahal saudara tidak pernah diperiksa sama sekali? Waktu itu dari Pores Jakarta Selatan tanggal 11 Juli, kalau dari Polda Metro Jaya tanggal 21 Juli. Apakah saudara tahu proses pemakaman bagi seorang anggota kepolisian? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Saudara sudah berapa lama mendampingi suami saudara untuk menjadi polisi? Kurang lebih mungkin 20 tahunan. Tidak pernah hadir dalam upacara pemakaman bagi seorang anggota polri sedikitpun? Sering, Yang Mulia. Sering. Tahu nggak syarat-syaratnya apa supaya mereka mendapatkan kehormatan pada saat pemakaman? Saya tidak tahu persis. Saudara tidak tahu persis. Saya sampaikan, untuk mendapatkan penghargaan seperti itu berarti yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar sedikitpun atau noda dalam catatan karirnya. Faktanya, Almarhum Joshua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia, seperti yang saudara sampaikan tadi, mendapatkan, melakukan pelecehan seksual saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu? Mohon maaf yang mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah, memang Joshua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya tiga kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu, mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkuasaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, aku bayangkari. Saudara tahu akibat peristiwa di rumah Durian Tiga, 95 orang polisi diajukan ke kode etik, dan ini peristiwa terbesar dalam sejarah polisian. Dan sekarang dari pernyataan saudara tadi, saudara menyudutkan kembali mengenai dari Mabes Polri. Sangatlah tidak adil dengan statement saudara seperti itu. Mohon maaf yang mulia, saya tidak pernah menyudutkan institusi Polri, di mana suami saya sangat mencintai institusi Polri, dan seragamnya. Saya pun tidak pernah bersuara dan menyampaikan apa yang saya rasakan selama ini. Saya hanya diam saja, karena saya ikhlas menjalankan semua ini. Karena saya hanya berserah sama Tuhan.